Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Arman di channel Master Camera Solusinya Kamera Rusak Kamera Anda Rusak, Master Camera Solusinya Oke, pada kesempatan kali ini saya masuk servisan lagi Lensa Nikon 1855 yang kode AFP ya AFP Nikon 1855 ya F1, F3.5-5.6 ya Dan untuk kerusakan pada lensa ini memang sering banget terjadi Autofocus tidak berfungsi ya Dan ini memang untuk lensa 1855 Nikon yang model ini Dia mengadopsi dari sistem punya Canon ya Karena untuk lensa ini autofocusnya menggunakan fleksibel ya Untuk konektornya menggunakan fleksibel yang panjang Berbeda dengan 1855 yang seri VR ya Yang VR, VR1 ya Kalau untuk VR2 dia juga menggunakan fleksibel untuk sensor di bagian fokus ya Dan untuk 1855 Nikon yang VR1 Ataupun non-VR itu Dia untuk konektor atau koneksi dari motor ke mainboard Dia menggunakan kabel yang tidak bergerak ya Dan untuk lensa ini sendiri menggunakan fleksibel yang bergerak Dan itu mengakibatkan lensa ini sering terjadi kerusakan pada fleksibel itu ya Dan ini saya ada dua lensa dengan keluhan yang sama Yaitu autofocus tidak berfungsi ya Kita coba ya Nah ini posisinya sudah kita posisikan di AFI ya Atau autofocus otomatis ya Dan ini saya coba Nah ini tidak Autofocusnya tidak berfungsi Ya Dan kita coba posisikan di Nah ini kita pindah Kita posisikan ke manual Karena untuk lensa ini dia tidak ada tombol untuk manual fokus ya Jadi jika autofocusnya tidak berfungsi untuk lensa ini Tidak bisa digunakan ya Ataupun autofocus manualnya tidak bisa digunakan Berbeda dengan 1855 yang VR1 Itu untuk autofocus masih bisa digunakan Atau 1855 yang VR2 juga Dia jika autofocus mati Manual fokus masih bisa berfungsi ya Jadi untuk pemakaian masih bisa memakai manual ya Tapi untuk lensa ini dia tidak bisa Karena untuk autofocus Ring autofocus ini dia menggunakan sensor Jadi jika autofocus tidak berfungsi Maka ring fokus ini juga tidak bisa menjalankan autofocus Yang ada di dalam lensa ini ya Oke saya coba Nah ini saya posisikan ke live view ya Biar kita bisa lihat Coba saya fokuskan ya Nah ini dia tidak ada Perubahan sama sekali Karena lensa bermasalah di bagian autofocus ya Jadi untuk shutter ini posisinya Coba saya posisikan ini tanpa memori Jadi buat teman-teman yang mungkin Mau tes kamera tanpa menggunakan memori Itu caranya seperti ini ya Kita enable di bagian ini ya Nah ini bisa Jadi ini bisa buat ngetes Sutter ya Nah ini karena autofocus tidak berfungsi Kita posisikan di manual Biar dia bisa buat shutter ya Tapi karena untuk lensa ini Untuk lensa ini autofocus harus berfungsi terlebih dahulu Baru kita menggunakan manual Baru kita menggunakan manual Jadi ini tidak bisa digunakan ya Untuk lensa model ini ya Jadi Apa sih kerusakannya ya Untuk lensa ini adalah menggunakan fleksibel yang seperti ini ya Ini adalah bagian fleksibel autofocusnya Jadi mengapa dia sering rusak Karena untuk zoom in zoom out ya Nah seperti ini Jadi jika teman-teman sering zoom in zoom out Dia akan seperti ini ya Nanti posisi di dalam lensa dia akan terlipat seperti ini ya Nah itu yang akan menyebabkan fleksibel pada lensa ini Sering banget putus ya Jadi untuk lensa zoom Untuk di Nikon ataupun di Canon Seperti 1855V yang AFP ini Itu dia menggunakan fleksibel yang seperti ini Dan itu yang menyebabkan lensa tersebut sering trouble di bagian autofocus ya Dan untuk kamera Canon itu biasanya di 1855 ya Itu 1855V dia menggunakan fleksibel di bagian autofocus ya Dan untuk yang lain itu biasanya Karena untuk diafragma dia menggunakan fleksibel Biasanya yang sering trouble adalah di fleksibel diafragma ya Dan untuk Nikon sendiri Untuk diafragma dia tidak menggunakan fleksibel Namun dia menggunakan tuas ini ya Nah ini nanti digerakkan oleh aperture yang ada di dalam kamera ini ya Jadi mengapa Nikon tidak ada error 01 Karena di kamera Nikon tidak menggunakan Apa namanya fleksibel untuk diafragma ya Ada sebenarnya yang menggunakan fleksibel Itu di seri-seri mirrorless itu menggunakan fleksibel ya Tapi untuk SLRnya dia menggunakan seperti ini ya Menggunakan tuas diafragma ya Dan ini yang menyebabkan Nikon tidak ada muncul error 01 ya Karena error 01 itu ditunjukkan pada kamera Canon ya Memang itu adalah kode khusus di kamera Canon Yang mana dia memberitahu bahwa kerusakannya ada pada bagian koneksi lensa ya Bisa dari koneksi lensa ke bodi Ataupun dari konektor lensa ke diafragma ya Atau mainboard ke diafragma ya Oke Ini adalah lensa 1895 AFP tadi Kerusakannya adalah pada bagian fleksibel ya Jadi buat teman-teman yang mengalami kendala seperti ini Itu biasanya untuk perbaikan bisa ditunggu ya Jadi buat teman-teman yang mengalami kendala ini Bisa kontak langsung kita ke nomor telpon yang ada di deskripsi video ini Dan disini saya tidak buatkan cara pembongkaran dan cara pergantiannya Disini hanya menerangkan apa sih penyebabnya yang terjadi pada lensa ini Dan apa yang sering komponen yang sering rusak ya Kita tadi sudah beritahukan Adalah fleksibel ini yang sering menyebabkan lensa ini autofocus tidak berfungsi ya Dan buat teman-teman yang mungkin berani membongkar sendiri silahkan Untuk resiko ya ditanggung sendiri Karena disini kita tidak mengajari cara pembongkarannya Dan disini cuma menjelaskan tentang kerusakannya ya Oke Mungkin sedikit info ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Dan untuk pengguna kamera diusahakan untuk Ya lebih hati-hati apalagi menggunakan zoom in zoom out seperti ini ya Nah ini yang menyebabkan lensa itu atau autofocusnya sering trouble ya Oke mungkin sekian dulu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh